Curagat di rumah Uliang Lu gausah berharap lagi sama cowok gue Lu pilih Tata atau gue, Tane? Pilihannya di tangan kamu, Tane. Aku pilih Tata. Gak, gak usah. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Tahan aku loh, Tahan aku. Tahan aku, Tahan aku. Yang pergi yang mana tadi ya? Oke, 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 oke. Tapi saya ngeliat tadi, wanita yang tadi tangisannya tulus lho, Mi. Itu gak bisa dibuka tangis-tangisan buatan lho. Ya jelas lah, Bos. Jangankan dia yang masih muda. Gue juga nenek-nenek kalo digituin kesel. Ya, saya kan tau cerita Umi, lu dijanji-janjin terus kan, Mi? Tanya-tanya. Sama kayak cerita Umi nih. Pasis? Iya. Mas Uya nih, ada apa nih? Ya cuma berhubungan begitu doang. Buat apa kamu berhubungan lagi sama mantan kamu kalo kamu lagi sama aku? Kamu tuh posis lagi pacaran sama aku lho, bukan sama dia lagi. Ya udah, begini masalahnya sebenernya. Kamu juga kemana aja sebenernya? Aku bilang, Aku selama ini tuh aku lagi butuh waktu. Buat sendiri, aku tuh butuh waktu. Mas, butuh waktu tiga bulan loh Mas. Tiga bulan gak ada kabarnya. Tiga bulan gak ada kabar. Saya chat gak dibalas, saya telepon gak diangkat. Kamu chat gak dibalas, telepon gak diangkat. Jadi sering hilang muncul. Jadi lu mau pertanyakan juga kemana juga selama ini dia gitu. Ya, saya mau pertanyakan itu. Kamu kemana aja? Aku bilang sama kamu, aku udah jelasin. Aku tuh butuh waktu buat sendiri. Aku tuh lagi banyak masalah. Aku tuh cuman pengen kamu tuh ngertiin aku lho kan. Terus apa gunanya aku sebagai pacar kamu? Aku tau kamu pacar aku. Cuman aku cuma minta waktu kamu untuk kayak ngertiin aku gitu loh. Ngertiin? Kau gak ngertiin? Aku yang nyariin kamu gitu. Aku ngertiin kamu. Lalu aku gak mau kamu tuh malah jadi berpikiran aku punya yang lain. Tapi aku tuh bener-bener lagi punya yang lain. Bener gak kamu punya yang lain? Enggak. Karena waktu Dara melaporkan Fahri. Kita menyelidiki yang namanya Fahri. Dan ternyata sampelah kita ke nama kamu. Tata. Saya pun menyelidiki kamu. Yang menurut informasi katanya kamu atau Fahri udah pacaran dengan kamu. Cewek bernama Tata alias Sinta. Nah. Dan saat saya menyelidiki kamu. Atau tim kita menyelidiki kamu. Kita bertemu dengan foto ini. Mungkin foto ini atau video ini Ada hubungannya dengan pernyataan Fahri yang katanya kamu hilang berbulan-bulan. Coba jelaskan. Ini dia. Oke guys. Kita udah di jalan nih menuju ke butik tempat Tata kerja. Kita udah janjian sebenernya sama dia mau ngobrol-ngobrol lah. Soal dia dan pacarnya itu. Jadi sekarang kita telepon dulu aja buat make sure ketemunya jam berapa. Oke, sebentar ya. Halo. Halo Tata. Ya. Tak. Kita jadi kan ya ketemu sore ini. Ya. Ini ya. Aku upang masih tau. Aku upang haperin. Kalau hati-hati aku masih bisa. Ya. Gak bisa kenapa. Ya. Aku ada lumpur. Jadi aku ada kerjaanmu. Oh. Gue soalnya udah di jalan nih menuju kantor lu juga. Maksudnya nanggung kan kalau gak jadi. Gak apa-apa gue tungguin aja lembur lu ampe nya berapa. Ya. Gak. 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 Soalnya pas 4 tahun itu bisa di berapa. Oh. Kalau besok aja gimana. Kalau besok bisa di jalan. Besok. Oh. Jadinya besok aja. Thank you ya. Ya. Oke. Dia mendadak batalin janji. Padahal kemarin udah semangat banget pengen ketemu. Kayaknya ada yang aneh. Mendingan kita tetep jalan aja ke kantornya. Kita make sure aja dia beneran lembur atau enggak. Kita tetep jalan ke kantornya pak ya. Oke. Kue cucur, kue kelapa. Kue serabi, kue apem. Jangan kebanyakan makan kue nih pada. Mending meluncur nih ke tempat si Tata kerja. Rangkat. Wah. Sepi-sepi aja ini kan. Tuh orang-orang juga udah pada pulang. Atau nih jangan-jangan. Emang bener lembur nih si Tata. Lah. Itu si Tata tuh. Katanya lembur. Tapi kok keliatan mau pulang tuh ya. Coba ditelepon lagi deh kan. Halo tak. Ya. Tak. Ini yakin beneran gak bisa lo hari ini. Lombur apa jam berapa sih? Iya. Hari ini aku gak bisa. Hari ini aku lagi sampai malem. Kan kita udah janjian soalnya. Ya. Masih mana ya aku gak bisa. Sampai malem. Sampai malem. Besok. Eh. Oh ya udah. Soalnya gitu. Nanti telfon lagi deh. Soalnya aku dipanggil kalau gue otom. Ah. Dipanggil bos. Masih. Ya udah. Ya udah ya. Ya udah ya. Ya udah. Ya udah. Oh ya udah. Ya udah. Siapa tuh? Itu. Eh. Beneran bosnya tuh. Itu apa? Itu cuma om aku doang. Om kamu. Iya om. Mesra banget om kamu. Itu om aku. Jadi tuh ceritanya gini. Itu keponakannya papa aku yang udah gak pernah ketemu jadi tuh datang ke Jakarta. Keponakannya papa kamu yang udah gak pernah ketemu datang ke Jakarta. Jadi tuh usianya emang udah gak jauh beda sama papa aku. Tapi gandengan gitu. Tapi masa masa apa? Ya kan keponakan sama om. Keponak. Keponak pasti wajan. Nah. Nah. Itu kenapa tuh? Menemparin gelang sama. Cincin. Cincin. Pe-pe-pe-pe. Aduh. 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 Itu cincin yang. Aduh. Kamu kasih buat aku juga. Oh sama. 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 Oh iya sama. Ini buat apa? Mau belinya selusin biar murah berarti ya. Ini apa? Ini apa? Eh. Kamu juga jangan ngeles. Ini apa ini apa itu cowok siapa? Iya bentar bentar. Oh enak aja cewek. Sekarang udah sama sekarang tuh. Udah tau salah malah nyalain cowok. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Enak.. Oke. Sekarang. Jelaskan siapa itu? Itu cuman yang tadi saya bilang. Masuk ya. Itu cuman om saya doang. Om kamu ya. Kalau begitu kita panggil si omnya. Iya. Kemana? Kau kemana. Kok diba-diba berdiri kamu? Ya enggak. Saya senang aja om kan. Kok saya om apa ya? Saat kenapa diba-diba berdiri? fine. Aku buru-buru deh. Harus pulang gitu. Mau pulang kemana? Santanya dulu yuk kesini. Sini kau sampai. Iya enggak. duduk dulu om kamu kan om kamu dulu om maulana coba terakhir teloletnya omnya Tata silahkan duduk oke kenapa omnya Tata kok ngeliatin Tata kayaknya duduk dulu kok gak salin dulu omnya ngapain kamu gak salin dulu om kamu kan omnya katanya ya udah sekarang kita coba tangan dulu oke silahkan mas apa yang disini saya calon suami dia ternyata yang bener gimana kamu siapa ya dia jadi gini maaf ya mas mas apa om mas apa om jadi aku manggil dia tuh emang mas karena kan kata papaku gak boleh panggil yang terlalu kalau misalnya kalasan nyatanya gitu loh jadi aku gak panggil dia emang mas ayam kalasan dia gak mau dipanggil om gitu dia gak mau dipanggil om jadi gak mau dipanggil om jadi calon suami apa ponakan ya pak om mas calon suami dia calon suami oke coba jelaskan om ketonakan calon suami saya ini rekan bapaknya rekan bapaknya terus sekarang rekan bapaknya gimana sih jadi gini jadi disini aku mau ngejelasin sebenarnya aku mau jujur disini masuk ya iyalah harus jadi mas Molona ini adalah orang yang dijodohin sama aku oke di jodohin oke gak apa bener begitu betul betul oke terus tapi sebenern kemarin 3 bulan aku menghilang itu sebenernya aku itu bukan yang bener-bener gak mikirin hubungan aku sama Fahri tapi disitu aku bener-bener mikir aku tuh gak bisa sebenernya sama mas Molona bukan karena aku bener-bener gak sayang sama dia tapi apa ya aku sayangnya sama Fahri aku gak bisa sama Fahri kamu bilangnya begitu sih ini siapa oke oke mas Molona belum dijelasin jelasin dulu aku mau jelasin sama mas Molona ini calon suaminya juga mas jadi Fahri ini adalah pacar aku sebenernya aku tuh udah kenalin ke orangtuaku tapi mereka tuh gak setuju hubungan aku sama Fahri jadi selama ini kamu bohongin aku ya? aku gak bohongin mas tapi orangtuaku yang ngedesek aku untuk kenangan sama mas Molona yaudahlah jadi kamu lebih milih dia? jujur mas aku lebih milih dia nah kan udah denger sendiri kan apa yang dia mau dia mau punya kerjaan kamu bisa hidup enak sama aku sekarang gimana? yang sudah mapan? atau yang muda? saya juga gak bilang kamu gak mapan loh saya udah punya kerjaan lagi gak dia doang atau jelaskan cumpung kita dengerin dulu umi itu kalau kata saya mah tergantung neng tata bos apa mau menentukan hidup dengan Fahri apa mau dengan omnya? dengan pertimbangan yang tadi bukan omnya 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 om si neng lah kita gak bisa paksa karena memang itu apa ibaratnya nanti yang ngejalani juga si neng tata gitu kalau misalnya om bilang lebih baik dengan saya lebih jelas ya belum tentu om kedepannya ya kan? hidup orang itu gak bisa ditebak dari sekarang nah gimana tuh? saya ditipin sama orang tua dia ditipin sama orang tua oh lo penitipan orang juga kayak gitu maksudnya helem ditipin sama sindal maksudnya maksudnya gimana coba di titipin dia ini sudah dijodohkan supaya dia itu bisa membagikan orang tuanya saya lebih mapan daripada dia oke lo tau dari mana lo kan gak tau dia lo belum kenal dia ayolah kita nikah kan kita harus nikah woy woy jangan pegang jangan pegang jangan pegang biasanya kalau orang tua udah ngejodohin anaknya itu pasti niatnya tuh karena mereka lebih tahu keinginan anaknya itu seperti apa kamu sering ya orang tua kasih setuju sama pacarnya ya gak kayak gitu pasti yang dari perspektif yang beda jadi orang tua kamu lebih suka kamu pacaran sama yang lebih mapan oh curhat juga oke jelaskah itu gimana tuh? bener gak? orang tua kamu pengennya sama yang lebih mapan makanya kamu mau gak bahagian orang tua kamu? tuh aku mau bahagian orang tua aku maksud dengan dengan cara dijodohin sama orang yang aku gak cinta ataupun aku gak sayang aku bisa aku bayangkan aku selamanya sayang sama kamu tapi maaf mas aku gak bisa urusan orang tua aku biar aku yang ngurus semuanya tapi aku bener-bener aku udah bersiapkan semuanya tapi aku minta maaf mas aku gak bisa aku lebih milih Fahri kemudian aku tengok si aku gakgram aku pengen aku pengen aku pengen aku pengen